Nah, itu tadi berbagai bahan dan obat untuk menurunkan panas ya. Mulai dari daun sambiloto, daun papaya, paracetamol, dan ada ibuprofen. Nah, dok, ini masyarakat mungkin masih belum begitu familiar dengan ibuprofen. Sebetulnya apa, dok, ibuprofen ini? Ibuprofen itu merupakan obat untuk mengatasi mulai dari demam, nyeri, terutama diperuntukkan untuk mereka yang mengalami keluhan nyeri, kalau lagi sakit igi. Salah satu pilihan adalah ibuprofen. Karena selain memiliki efek menurunkan demam, juga memiliki efek sebagai anti nyeri. Beda golongan nih dok, kalau kita ngomongin golongan obatnya, si paracetamol sama ibuprofen, mereka beda golongan. Efek sampingnya juga tidak sama. Tapi saat ini, apakah boleh mengkonsumsi ibuprofen sirup? Pertanyaannya itu yang kadang-kadang kita pikirkan pada anak. Lagi-lagi sama seperti paracetamol sirup, ada produk yang masih aman dikonsumsi, dalam artian kandungan ethylene glikol dan di ethylene glikolnya tidak ada. Ada produk juga yang mengandung ibuprofen atau paracetamol yang memang tercemar dengan bahan tersebut yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi di masa seperti ini, alangkah baiknya kalau kita mau memberikan obat, baik untuk anak maupun dewasa terutama dalam bentuk sirup, diskusi dulu sama dokter, mastiin obat yang kita konsumsi sudah aman dan boleh dikonsumsi. Betul. Oke, jadi ibuprofen ini sebenarnya bisa juga jadi alternatif ya dokternya sebenarnya. Oke, nah dokter, ada fakta mitos yang berikutnya juga nih dok. Tadi kan kita sudah bahas ada paracetamol, ada ibuprofen, ada juga aspirin nih dokter katanya. Ini banyak banget juga yang ngomong bahwa aspirin ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk peredakan nyeri ringan hingga sedang. Seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, ini katanya pilek, batuk dan juga artitis bisa digunakan dengan aspirin. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. 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 Aspirin juga sama, obat untuk mengatasi nyeri dan juga memiliki efek menurunkan demam atau mengatasi demam. Tetapi boleh nggak diberikan pada semua kelompok umur? Di sini yang perlu diketahui oleh masyarakat, aspirin tidak direkomendasikan untuk diberikan pada anak-anak. Apa yang Intan sampaikan, buat anti nyeri, anti demam dan lain sebagainya, itu diperuntukkan untuk orang dewasa. Untuk usia batasnya berapa dok? Saat ini usia anak-anak di Indonesia kurang lebih 16-17 tahun. Jadi alangkah baiknya kalau memberikan aspirin tidak diberikan pada kelompok umur tersebut. Diberikan pada kelompok umur dewasa atau yang sudah berusia 17 tahun. Kalau bisa 18 tahun ke atas berarti dok ya? Seolah aspirin ini saya sering lihat kalau di film-film Hollywood ya, kalau sakit minum aspirin, demam minum aspirin. Kalau sakit hati? Sekit hati waktu itu sepatutnya. Minumnya bukan aspirin ya dokter. Oke jadi ini harus ingat ya pemerintah di rumah bahwa aspirin tidak boleh digunakan untuk anak-anak. Oke dokter. Dok ini juga ada fakta mitos yang katanya ya, sebaiknya kita memberikan salah satu obat menurun demam. Jadi nggak boleh lebih dari satu dok. Ini fakta atau mitos? Maksudnya satu merk dok ya? Satu brand gitu loh. Fakta. Fakta. Dalam artian seperti ini dokter Heikal. Pada saat kita di rumah tanpa diskusi sama dokter kan ada nih pilihan obat demam yang dijual bebas atau bebas terbatas. Betul. Alangkah baiknya kita tidak mencampurkan obat sedemikian rupa, misalnya obat demam ibuprofen kita punya. Di rumah juga ada obat demam paracetamol. Alangkah baiknya kita mengkonsumsi satu-satu. Oke. Sesuai dengan rekomendasi yang ada di kemasan atau kalau kita sudah konsultasi dengan dokter, rekomendasi dari dokter. Di situ akan tertera informasi setelah tiga hari tidak membaik, silakan konsultasi ke dokter. Nah setelah tiga hari tidak membaik, kita juga jangan mencampur sendiri. Karena obat yang satu dengan obat yang lain berpotensi mengalami interaksi dan meningkatkan resiko terjadinya efek samping. Contoh paracetamol, ibuprofen, baik aspirin. Kalau kita kombinasi masing-masing kan punya efek samping sendiri ya dok. Kalau kita kombinasi nanti efek sampingnya jadi double dok. Dok, misal dok ya kan mungkin dengan paracetamol itu tidak turun juga. Kemudian ada orang yang langsung berganti ke paracetamol. Itu apakah boleh atau misalnya ada jidah waktunya dok? Jadi paracetamol pertama dengan obat pertama belum membaik, terus mau dikombinasi dengan obat lain. Umumnya kalau untuk obat demam, sehari dikonsumsi maksimal 3-4 kali. Jadi antara obat yang satu dengan obat yang lain itu diberikan jidah 6-8 jam dokter. Apa disini yang cukup panjang ya? Betul, aturannya juga harus dipastikan. Misalnya obat yang satu harus diminum sebelum makan, yang lain harus sudah makan, itu juga harus diperhatikan. Contoh yang tadi ibuprofen, baik untuk anak, baik untuk dewasa juga memiliki efek samping gangguan saluran cerna. Jadi bukan hanya untuk anak, dewasa juga kalau mau minum ibuprofen, jangan diminum pada saat perut kosong. Oke, nah dokter tadi kita sudah tahu ya bedanya ibuprofen, paracetamol dan juga aspirin. Nah dokter ini sekarang tipsnya apa dok untuk meredakan gejala demam tapi misalnya tanpa memberikan obat? Apa dok? Tadi di Viti sempat disampaikan, bisa loh dengan tanaman obat yang dengan mudah ada di Indonesia. Tadi ada daun sambiloto, ada daun pepaya yang dibuat menjadi jamu sehingga tidak hanya mendapatkan bahan aktif dari daun-daunan tersebut yang dengan mudah kita bisa temukan. Tetapi juga cairannya. Ingat untuk mengatasi demam, kebutuhan cairan harus tercukupi. Lalu selain itu orang tua kita mungkin dokter Haikal Intan pernah melihat orang tua kita membalurkan minyak bawang dengan dicampur minyak kelapa misalnya dibawarkan di badan. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menghangatkan badan si anak sehingga si anak merasa nyaman tentunya itu akan membantu proses penyembuhan dan demam akan teratasi dengan baik. Dan pada saat kita mau menurunkan demam anak dengan memastikan kebutuhan cairan, membalurkan dengan minyak bawang dan lain sebagainya, dipastikan anak memakai pakaian yang nyaman, yang berbahan katun dan menyerap keringat. Sehingga proses penurunan suhu atau penyembuhan demam juga dapat berlangsung dengan baik. Dan tentunya istirahat dok ya? Betul. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok. Terima kasih banyak. Bermanfaat ya buat pemirsa di rumah, terima kasih. Dokter Haikal, aku lagi senang banget beli, makan dan juga minum-minumannya manis-manis nih dok. Loh, kan udah manis Intan, kenapa suruhnya manis sih? Biar tambah manis dokter. Wah nanti bisa candu loh, kecanduan manis atau sugar craving nih Intan. Hati-hati loh. Itu bisa ya? Bisa. Penasaran kan? Nah, kita akan bahas saat lagi tetap di Hidup Sehat. Selamat menikmati.